Bocah korban penganiayaan dan pembakaran ibu tiri di Lampung saat ini masih trauma. Bahkan korban kerap bertingkah aneh seperti menangis dan tertawa sendiri. AM, Bocah Malang ini hanya menghabiskan waktu sehari-harinya dengan tidur dan menonton televisi di kediaman neneknya di Desa Talang, Kelurahan Gedung Pakuon, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Sejumlah benda kerap digunakan ibu tirinya untuk menganiaya hingga meninggalkan bekas di tubuhnya. Mirisnya pelaku juga membakar tangannya dengan api di kompor. Trauma sama trauma Pak, fisik mental dia terganggu, rusak. Kadang kalau dia sendiri kumat, lari-lari, enggak karuan, tertawa sendiri, kadang nangis, tiba-tiba. Setelah kejadian itu? Iya, setelah kejadian ini. Keluarga berharap pemerintah turun tangan membantu AM dengan memberikan terapi mental untuk menghilangkan traumanya. Dari Bandar Lampung-Lampung, Andres Afandi, AINews, melaporkan. Dan pemerintah untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus ibu tiri bakar anak sudah bergabung bersama kami AKP Yohanis, Kepala Bagian Operasi Polres Pesawaran. Selamat sore Pak. Dari hasil penyelidikan, apa penyebab ibu korban menganiaya anak tirinya? Tempatkan dijelaskan, penyebab pelaku yang dalam hal ini ibu tiri dari korban melakukan kekerasan terhadap anak ini karena pelaku merasa kesal dengan korban yang sering mengadu ke tetangga dan bapaknya, bapak kandungnya, karena sering dianianya oleh pelaku. Berarti kesal dengan ayahnya, ayah kandungnya begitu ya Pak? Kesal dengan pelaku, karena pelaku ini sering kesal dengan korban. Karena korban ini kalau setelah dilakukan pemukulan oleh pelaku, dia cerita dengan tetangganya, dengan bapak kandungnya. Nah disini pelaku merasa kesal gitu, ngadu-ngadu gitu. Apakah sudah sering Pak pelaku melakukan penganiayaan tersebut? Sudah sering, sudah sering. Memang puncaknya itu ketika terjadi pembakaran terhadap pelapak tangan korban. Sebelumnya itu penganiayaan fisik ya. Baik Pak, melihat korban yang saat ini mengalami trauma begitu. Apakah ada tindakan khusus dari pihak kepolisian untuk menangani korban, Pak? Ya tentunya kami koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Persawaran untuk melakukan penanganan terhadap korban pasca terjadinya peristiwa keserasan terhadap korban. Dan kami juga berkoordinasi dengan psikologi untuk memeriksakan kejiwaan daripada korban. Apakah sudah dilakukan Pak? Untuk sementara ini sudah kita lakukan. Lalu apa hasilnya Pak? Hasilnya ya korban ya merasa trauma ya. Trauma terhadap perbuatan-perbuatan yang dialami oleh korban. Lalu tindakan untuk trauma healingnya Pak? Untuk kegiatan trauma healingnya kita berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak ya. Nanti rekan-rekan dari Lembaga Perlindungan Anak yang menindaklanjutinya. Baik. Karena informasi dari keluarga korban sampai saat ini belum ada tindakan Pak? Belum ada tindakan yang apanya ya? Untuk trauma healing. Trauma healingnya ya? Iya. Jadi begini Bu, trauma healing itu kan nanti ada pendampingan ya. Dari baik dari Lembaga Perlindungan Anak, Kau Paten. Dan dari awal itu kita sudah koordinasi ya terhadap penanganannya ya. Dan kedua, nanti kan dari Dinas Perlindungan Anak, Kau Paten juga pasti akan ada pendampingan. Berarti masih diagendakan begitu ya Pak ya? Belum dilakukan ya? Ya, nanti dari Lembaga Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak, Kau Paten ya. Ini sejak awal sudah kita informasikan sebenarnya ya. Dan ini sudah koordinasi terhadap pihak pihak terkait itu sudah intens kita lakukan. Pak, kemudian saat ini korban tinggal dengan siapa Pak? Sekarang ini korban tinggal dengan neneknya. Dirawat oleh neneknya begitu Pak ya? Iya, dengan neneknya. Baik, adakah lagi dari anggota keluarga ini yang memang diminta keterangan sebagai saksi Pak? Untuk sementara ini, yang kita minta saksi adalah pihak-pihak yang mengetahui peristiwanya. Tetangganya maupun dari keluarga dekatnya sendiri ya. Baik, terima kasih Pak. Yohani sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.